Intro Shalom anak-anak, bertemu lagi bersama ibu Sri Ani Melandari Senang bisa bertemu kalian di belajaran kita hari ini Nah anak-anak, bagi kita mulai belajaran kita Jangan lupa, ikut alat kita dan alat ujian disiapkan ya Anak-anak, simaklah video berikut ini Intro Selamat pagi, bertemu lagi dengan ibu Sri Ani Melandari Nah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita Namun sebelum kita memulai belajaran, marilah kita berdoa Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikanmu Terima kasih untuk kesehatan dan kekuatan yang engkau berikan Ya Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan pembelajaran kami Kiranya kau memberkati dan menyertai kami Agar sepanjang pembelajaran ini kami dapat mengerti dan memahami Apa yang akan kami pelajari Terima kasih Tuhan Yesus, amin Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran 11 Dengan tema, hidup menurut kehendak Allah Nah anak-anak, pada pelajaran ini bertujuan untuk menjelaskan gaya hidup yang dikehendaki Allah Manusia baru harus tampak pada perbuatan yang nyata Bukan hanya kata-kata atau penampilan Nah anak-anak, pada pelajaran ini menolong kita untuk memahami contoh-contoh nyata Persoalan kehidupan yang menuntut manusia Memiliki sikap hidup yang benar dan sesuai dengan kehendak Allah Nah anak-anak Kalian dapat membaca Ephesus 5 ayat 1 sampai yang ke-21 Nah anak-anak, di rumah kalian bisa membacanya Nah melakukan sesuatu yang benar Membutuhkan sebuah keberanian Hanya orang yang berani Yang dapat berbuat benar Kadang-kadang Kita akan dimusuhi Atau bahkan ditertawakan oleh orang lain Teman atau saudara sendiri Walaupun demikian Bukan berarti kita tidak boleh menyerah Bukan berarti kita boleh menyerah Dan ikut berbuat yang salah Nah anak-anak, meskipun kamu dihina Atau bahkan dimusuhi Kamu harus tetap bisa melakukan apa yang benar Tentu saja Bukan untuk menyombongkan diri Tetapi Karena Allah menghendaki Orang-orang yang percaya Kepada Yesus Kristus Untuk hidup jujur dan benar Di hadapan Allah dan manusia Nah anak-anak Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia Dan memberitakan apa yang benar Ia pun dihina Dikucilkan Dan dimusuhi orang-orang yang ada di sekitarnya Akan tetapi Tuhan Yesus selalu menyatakan apa yang benar Tuhan Yesus tidak mau terpengaruh Untuk melakukan apa yang tidak benar Nah anak-anak firman Tuhan Mengajarkan kepada kita Bahwa Orang yang telah hidup dengan cara hidup yang baru Sesuai kehendak dan firman Tuhan Disebut juga sebagai Anak-anak terang Kalian dapat membacanya dalam Yohanes 12 Ayat 36 Dan Epesus 5 Ayat 8 Nah anak-anak Menjadi anak terang Juga dibutuhkan keberanian Untuk tetap hidup dalam kebenaran Bagaimana caranya Agar kita dapat menjadi anak-anak terang Yang melakukan kehendak Allah Rasul Paulus Dalam suratnya Kepada jemaat di kota Epesus Mengatakan Bahwa Supaya anak-anak terang Tidak mudah jatuh Dalam perangkap Iblis Dan akhirnya Tidak melakukan Apa yang dikehendaki Tuhan Dengan demikian Ada dua hal yang Harus Kita ingat Nah anak-anak Ada dua hal yang harus kita ingat Untuk kita Untuk kita Tidak mudah jatuh Dalam perangkap Iblis Dan tidak Dan akhirnya Kita tidak melakukan Apa yang dikehendaki oleh Tuhan Nah anak-anak Cara yang pertama Adalah Orang percaya Kita harus mengikuti Kehendak Allah Mengikuti kehendak Allah Berarti Tidak boleh terpengaruh Dan mengikuti kebiasaan Yang tidak sesuai Dengan kehendak Allah Kita harus selalu menuruti Apa yang firman Tuhan katakan Misalnya Misalnya ketika firman Tuhan berkata Kita harus berlaku jujur Maka saat bermain dengan teman-teman Kita harus jujur Mungkin Ada teman yang biasa bermain curang Kita harus berani Untuk tetap jujur Walaupun mungkin kita kalah Dalam permainan tersebut Nah anak-anak yang kedua Cara yang kedua Kita telah dipilih Allah Menjadi anak terang Berarti Kita harus tetap hidup Di dalam Tuhan Yesus Hidup di dalam Tuhan Yesus Misalnya Dengan rajin berdoa Beribadah ke sekolah minggu Memuji Tuhan Patuh dan taat kepada orang tua Dan sebagainya Nah anak-anak Dengan cara itulah Kita bisa tetap hidup Menjadi anak-anak terang Kemudian Memelihara sikap hidup Yang dikehendaki Allah Nah anak-anak Bagaimana cara kita Memelihara sikap hidup Yang dikehendaki Allah Hidup manusia Pada zaman sekarang Sudah sangat tidak baik Orang tua bahkan Orang tua bahkan anak-anak Tidak malu-malu lagi Melakukan perbuatan yang jahat Ada orang tua yang bersikap kasar Terhadap anaknya Ada anak yang suka berkata kasar Bohong dan tidak mau belajar Dan sebagainya Nah anak-anak Jika demikian Apa yang akan terjadi Di masa yang akan datang Pasti dunia akan hancur Karena setiap orang Berbuat sesukanya Dan semakin jauh Dari kehendak Allah Nah anak-anak Kamu Akan menjadi Orang-orang dewasa Di masa yang akan datang Jika kamu tidak Membentuk dirimu dengan baik Yakni hidup benar Dan jujur Serta melakukan kehendak Kehendak Allah Sejak dini Maka Maka dapat saja Di masa yang akan datang Kamu menjadi orang yang jahat Atau yang selalu Melakukan perbuatan-perbuatan Yang tidak disukai Allah Nah anak-anak Pernahkah Pernahkah kamu melihat Orang tuamu Atau orang lain Mencoba Meluruskan pohon kecil Yang tumbuhnya bengkok Dalam sebuah pot tanaman Mereka Akan berusaha Meluruskan Dan memberi tongkat Kayu di tengah Kemudian mengikat pohon kecil itu Dan membiarkannya tumbuh Seperti biasa Nah anak-anak Pohon kecil itu Akan tumbuh lurus Ke atas Dan bertumbuh Dengan baik Seperti itulah kamu Dibentuk sejak dini Menurut kehendak Allah Sebab Sebab Jika sudah dewasa kelak Hal itu Akan sulit dilakukan Coba saja Luruskan Pohon tua Yang tumbuhnya bengkok Dan akarnya Menjalan kemana-mana Sulit Dan tidak bisa Bukan Begitulah Juga dengan manusia Dan karakternya Ia perlu dilatih Dan dipelihara Dengan benar Sejak awal Nah anak-anak Lalu Sikap hidup Apa saja yang dikehendaki Allah untuk kita lakukan Ada beberapa hal yang dapat kamu perhatikan Dan lakukan Yang pertama Tidak hidup serakah Yang kedua Tidak mengucapkan kata-kata yang kotor Dan tidak pantas Yang ketiga Tidak bergaul Dengan orang-orang yang suka berbuat buruk dan jahat Yang keempat Hidup jujur Yang kelima Bersikap adil dan benar Yang keenam Bersikap Yang keenam Berani mengingatkan teman yang berbuat salah Dengan penuh kasih Yang ketujuh Mau belajar dari orang lain Dan tidak keras kepala Yang kedelapan Gemar Bersyukur Dan memuji Tuhan Dengan kata-kata Dan perbuatan Nah anak-anak Kita bersyukur Dan memuji Tuhan Bukan hanya saja Kesembilan Rendah hati Dan tidak sombong Nah anak-anak Tentu masih ada sikap-sikap hidup lainnya Yang dikehendaki Allah Kamu dapat menambahkannya sendiri Nah anak-anak Menjadi anak-anak Yang melakukan kehendak Allah Bukanlah hal yang mudah Dibutuhkan keberanian Untuk tetap taat Dan setia pada firman Tuhan Tidak terpengaruh dengan lingkungan Dan teman-teman sekitar Walau mungkin akan Diejek Dihina Dikucilkan Atau ditinggalkan oleh mereka Tetapi Allah menyertai Orang-orang yang setia Melakukan perbuatan benar Dan dikehendaki Allah Nah anak-anak Untuk pembelajaran kita hari ini Sampai disini Ibu berdoa Dan berharap Kamu selalu Sehat Dan tetap semangat belajar Meskipun Untuk saat ini Kita masih belajar Dari rumah saja Nah anak-anak Sebelum kita Mengakhiri pembelajaran kita hari ini Barilah kita berdoa Tuhan yang baik Berikanlah Kami kemampuan Untuk melakukan Kehendakmu Dalam hidup kami Sehari-hari Agar Dengan sikap Dan perbuatan kami Engkau kami muliakan Terima kasih Tuhan Yesus Kami telah berdoa Amin Anak-anak Sampai jumpa Tuhan Yesus Memberkatimu Shalom Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa